Al-Fatihah Dan ceritakan kepada Rasulullah Nanti di akhirat dia akan dipersilahkan Untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Dan disambut oleh seorang wanita yang Masya Allah Melihat kecantikan yang sampai sana Dia empat puluh hari empat malam Bengung kira-kira Dengan itu-itu Itu baru mahluknya Allah Baru mahluknya Allah Ciptaannya Allah Belum yang menciptakannya Baru empat puluh hari Baru sadar Maka dia Dengan terbengung-bengung Apakah ini salam istriku? Bukan Lalu ini siapa? Itu pembantu kamu Ternyata karek pembantu nafung Ternyata karek pembantu nafung Lalu mana istri? Saya Istri kamu adalah Istrimu Sewaktu di alam dunia Yang diajak bersama-sama Taat menghadap kepada Allah SWT Maka nanti akan dijadikan Sebagai ratunya Bidadari Di surganya Allah SWT Sampai-sampai Lima ratus tahun Akan dipersilakan Lebih dulu Seorang istri Untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Untuk apa? Untuk dirias Untuk dihias oleh Bidadari-bidadari Di surga di sana Untuk mempersiapkan Kedatangan Sang Prabu Lima ratus tahun Hadirin Dipersilakan lebih dulu Istri itu Makanya Wanita soli Masya Allah Kalau kita cetak itu Masya Allah Akan menjadi ratunya Bidadari Dan tidak akhiratnya Allah SWT Masya Allah Masalahnya bisa Bisa gak Mencetaknya itu Kira-kira Ini yang jadi masalah Mencetaknya ini Bisa gak Kira-kira Kriteria Wanita soli itu Masya Allah Apabila kamu melihatnya Akan Membahagiakan Dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga nanti Masya Allah Akan dipersilakan Bayangkan Lima ratus tahun Dihias Gimana Kira-kira Kecantikan Baru pengantin saja Dihias beberapa jam Begitu Segitu apanya Ini lima ratus tahun Dihias Di surga lagi Masya Allah Maka Persiapkan Cetak istri-istri kita Jadikan sebagai Ratunya Bidadari Untuk mendampingi kita Nanti di akhiratnya Allah SWT Dengan cara apa Wal-mu'minuna Wal-mu'minatu Ba'abuhum Awliya Ba'ah Jadikan sebagai Partner Dalam melaksanakan Ibadah taat Kepada Allah SWT Di dalam Menyempurnakan Amal agama Istri bukan hanya Sekedar tempat Pelampiasan nafsu Bukan hanya Sekedar Teman surhat Semana hibut Bukan itu saja Tapi bagaimana Dicetak sebagai Partner Dalam menjalankan Perintah-perintah Allah SWT Dalam mengerjakan Ketaatan kepada Allah SWT Dalam mengerjakan Melaksanakan Menyempurnakan Amal agama Sebagaimana Dia yang diperintahkan Oleh Allah SWT Dan yang disudahkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tetapi Kalau kita Tidak bisa Mencetaknya Makan Bertolak belakang Dengan perintah Allah SWT Bertolak belakang Dengan syariat Agama Bukan hanya Sekedar Bukan Nantinya akan Menjadikan sebagai Partner Dalam surganya Allah SWT Bahkan Walaupun Suaminya Ahli ibadah Ahli taat Ahli hebat Dalam ibadah Kepada Allah Tetapi Membiarkan Istrinya Dalam keadaan Banyak maksiat Kepada Allah Bertolak belakang Dengan perintah Syariat agama Maka nanti Di akhiratnya Allah SWT Itu akan Menggusur Suaminya Ahli ibadah Dalam terakanya Allah SWT Isteri Anak Keluarga Yang selama hidup Di alam dunia Kita perjuangkan Habis-habisan Kita penuhi Segala keinginannya Kita berkorban Kita berjuang Sampai-sampai Habis Waktu Banting tulang Tulang dibanting-banting Kira-kira Perahkan Keringat Tetapi Kalau membiarkan Keluarga kita Istri kita Anak kita Dalam keadaan Banyak maksiat Kepada Allah Bertolak belakang Dengan perintah Allah SWT Nanti di akhirat Dia akan Menjadi musuh Nanti di akhirat Allah SWT Musuh yang utama Nanti Yang akan Menggusur Kepada suaminya Masuk ke dalam Narkanya Allah SWT Itu kalau Tidak dibawa Tidak diajak Tidak dicetak Di dalam Mengerjakan Amal agama Yang sempurna Sebagaimana Yang diperintahkan Oleh Allah Dan yang disunahkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Orang Gesolai Gestaat Dan sebagainya Tapi kalau Membiarkan Luarga dan istri Dalam keadaan Bertolak belakang Dengan perintah Allah Maka nanti di akhirat Akan menggusur Suaminya Masuk ke dalam Jurang Merakanya Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Bimbing kita Bimbing ahli keluarga kita Dengan Tadbiran Dari Allah SWT Diarakan kepada Jalan surat Jalan yang lurus Yang betul-betul Di dalam Yang terdapat Tidaknya Allah SWT Sehingga mengarahkan Diri kita Keluarga kita Kedalam kebahagiaan Dunia dan akhiratnya Allah SWT Subhanakallah Mamihanmika Asyandu'ala Ilaha ilanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih